ya ini bos hasilnya bos sangat mantap bos usia 2 bulan lebih sedikit ini tidak ada 2 bulan setengah oke jadi ini membuktikan apa yang kerja kemarin ya ini sebagai alternatif pengganti cangkok teman teman biasanya panen 1 bulan setengah sudah dipanen ini agak kelupaan 2 bulan lebih sedikit hasilnya oke lanjut ke video sampai akhir ya biar tidak salah paham ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini teman teman ya kita mau buktikan kayak apa hasilnya ya ini langsung buka beberapa nanti kita lihat cuman teman teman apa namanya bisa mempraktekannya atau cara prakteknya ada di video sebelumnya ya teman teman ya jadi ini pembuktian aja akarnya jadi kemarin teman teman mungkin yang subscribe baru baru melihat teknik ini belum ada pembuktiannya ya kemarin ya masalahnya kita belum sempat buat nah ini kebetulan kita mau buktikan full jadi tidak kita potong dulu tapi kita mau buktikan langsung di pohonnya sekalian dibuka ikatan semua ikatan plastiknya kayak apa hasilnya dipotong dulu aja mas nah situ mas nah ikatannya plastik ya jadi sekuat apa dia nempel seberapa banyak dia ini mas oke nah ini ini sekalian mas gak apa-apa mas ini oke bentar ya ini teman-teman jadi teman dari sini masa dari sini yang akar bantu itu nempelnya seperti ini teman-teman nah kalau yang nempelnya ini enggak apa ya enggak keluar petek apa namanya ya luka ya luka menebal ini biasanya dia kurang nempel teman-teman ini nah ini biasanya yang gerat apa keratan ini kalau kena tanah nanti dia juga keluar akar jadi double ini mas dari sini aja mas pakai pisau krus gitu mas pisau mas oh enggak bawa pisau oke nah nah ini teman-teman jadi kita mau perlihat di sobek aja mas di sobek enggak apa-apa nanti sekalian potong nah kayak apa akarnya nah ini ini teman-teman bisa lihat perakaran ini kan dari akar bantu ya jadi memang dari biji nah ini kita lihat nempel ya ini usianya memang kita agak lambat ya teman-teman ya untuk manennya ini dua bulan lebih sedikit biasanya kan kita panen satu bulan setengah tapi kalau panen satu bulan setengah kita enggak berani lepas plastiknya ini teman-teman kalau sudah dua bulan kan berani nah ini luka ke luka ini nah ini udah layak lah udah nempel sempurna oke mas dipotong jel mas atau buka ini dulu aja mas jadi biar teman-teman lebih yakin kita buktikan ke lainnya nah ini masih satu pohon kalau yang cangkok susu ini lebih sangar lagi akarnya nah ini bentar mas ngambil pisau aja dulu tak pause oke ini kita mau lihat pisau bentar mas ini ya ini kita buka dari sini ya nah ini teman-teman ciri-ciri yang berhasil jadi kalau cepat lah gini ini nempelnya itu dia batang bawahnya itu ikut tumbuh bagus teman-teman tempelannya juga kelihatan ya membesar batang batang bawahnya ikut tumbuh membesar gitu yang pertama sih dilihat akarnya dulu kalau akarnya banyak ya insyaallah dia tumbuh kan karena nutrisi atau tumbuhnya ini dapat nutrisi dari atas ya dari daun atas sehingga dia tumbuh bagus kalau gagal ya biasanya kalau akarnya sedikit aja sininya nempelnya sedikit teman-teman atau tidak dikasih keratan di bawah apa akar bantu ini nah terus mas sobek aja nah ini teman-teman jadi akarnya sangat mantap ya oke nanti kita potong sekalian nah kalau seperti ini walaupun apa namanya potong kita tidak mengurangi ranting hanya daun mungkin ya tahan oke mas sekarang dipangkas mas dipotong mas biar lihat detailnya mas agak jauh dari akar biar gak kena nah udah dulu wah ini dibuang dulu mas yang ikut tumbuh mas nah ini teman-teman akarnya seperti ini alhamdulillah nah ini ini sudah tumpuk lukanya juga sudah rapat kita lihat yang satunya lagi akarnya juga gak kalah sampai ke atas disini ya teman-teman nah untuk caranya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya pengganti cangkok himpit akar itu kan nah ini jadi nanti teman-teman cara perlakuannya tinggal masukkan ke polybag atau planter bag terserah kalau saran saya si polybag dulu biar adaptasi penyiramannya tiga hari sekali seminggu atau dua minggu baru dikeluarkan di matahari langsung atau kena sinar matahari langsung insya Allah adaptasinya lebih cepat nah ini teman-teman jadi gak usah pakai pupuk dulu tetapi kalau memungkinkan menggunakan perangsang akar monggo seperti B1 gitu kan nah pemupukan itu setelah nanti dia kena sinar matahari full karena kondisi seperti ini kita tidak mau ngurangi batangnya kita harus mengadaptasikannya sehingga dia nanti pulih nah pulih itu baru dia bisa menghisap nutrisi yang kita beri tapi kalau seperti ini biasanya kan ada terjadi semacam kayak apa namanya ya butuh adaptasi lah bahasanya seperti itu nih saya tunjukkan lagi ya nih jadi nanti yang sininya mas dibalik ini turunkan dulu aja mas ininya ini ini juga nanti bisa keluar akar lagi teman-teman kalau kita tutup dengan media nih nah untuk teman-teman apa namanya kokopitnya dibuang apa enggak dibuang bisa enggak dibuang bisa jadi kalau ini kan sudah dinetralkan ya enggak usah dibuang enggak apa-apa teman tinggal lalu aja kasih sekam sekam bakar bisa sekam mentah bisa tanah sama pupuk kandang yang sudah fermentasi jadi lawas gitu udah dipakai seperti itu nah yang penting penyiramannya jangan sehari sekali untuk masa di karantina tiga hari sekali aja cukup tadi ini taruh di tempat peduh penyiramannya tiga hari sekali biasanya sih satu minggu sudah bisa dikeluarkan tetapi biasanya juga berpatokan di daun kalau daun ini dikurangi nanti adaptasinya akan lebih cepat rantingnya enggak usah enggak apa-apa karena kan kita kejar bentuk enggak masalah oke terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh